Selamat berjumpa dan salam sejahtera Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Hama penggerek batang padi dan cara pengendaliannya Sebelum lanjut videonya, seperti biasa Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan lonceng notifikasinya Kenapa harus subscribe? Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Anda berarti sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang Jangan lupa like bila Anda suka Dan kalau Anda tidak suka silahkan dislike Oke mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini Penggerek batang padi adalah hama yang terkolong pengganggu utama Hama ini menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman Mulai dari pesemayan hingga menjelang panen Pada tanaman padi fase vegetatif Larva memotong bagian tengah anakan Menyebabkan pucuk layu, kering, mati dan gejalanya disebut sundep Kejala serangan pada fase generatif berubah Malai muncul putih dan hampa yang biasa disebut geluk Di Indonesia sampai saat ini telah dikenal 4 jenis penggerek batang Empat jenis penggerek batang padi itu yaitu Penggerek batang padi kuning Penggerek batang padi putih Penggerek batang padi jingga Dan penggerek batang padi bergaris Nengat dewasa penggerek batang aktif pada malam hari Dan siklus hidup keseluruhan sekitar 40-70 hari Tergantung jenisnya Telur biasanya diletakkan di bawah permukaan daun Atau dekat ujung daun Dengan kiri seperti gunungan kekil Yang diselimuti bulu-bulu halus mengkilap Yang berasal dari bulu belakang ngat hinduk betina Telur akan menetas setelah 6 sampai 7 hari Larva kemudian bergerak ke bawah menuju pangkal Dan mulai menggerek anakan utama Hingga setelah mulai dewasa Beralih ke anakan lainnya Larva awalnya menyerang akar Hingga menyerang batang pada bagian dalam Saat larva menyerang akar Kejala yang ditimbulkan berupa Anakan kerdil atau mati Sedangkan ketika larva sudah masuk ke dalam batang Maka larva akan merusak pembuluh bagian dalam batang Sehingga batang putus Dan saat ditabut mudah terlepas Larva pengerebatan dapat dengan mudah dikenali ketika berada di dalam batang Lamanya fase larva berkisar 23 sampai 35 hari Kupa berwarna kekuning-kuningan atau agak putih Dengan kokon berupa selaput benang berwarna putih Lamanya fase pupa antara 6 sampai 23 hari Pupa berada di dalam pangkal batang Sampai menjadi mengengat dewasa Dengan melihat kebiasaan tersebut Pengendalian hama lebih efektif Dengan menekan populasi mengengat dewasa Karena fase merusak pada larva Berapa lebih sulit dikendalikan daripada menangkap yang dewasa Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan hama ini Fase Pratanam Pada fase Pratanam Harus diperhatikan sanitasi lingkungan Penyapitan tanaman padi serendah mungkin Sampai permukaan tanah pada saat panen Pengenangan petakan dengan air setinggi 10 sampai 15 cm pada lahan bekas serangan selama 1 minggu Pengelahan tanah dipercepat Lakukan penundaan penebaran penih Lakukan penundaan penebaran penih kurang lebih 10 hari setelah puncak penerbangan Mengengat atau setelah pengolahan tanah selesai seluruhnya Selanjutnya pada fase pesemayan Lakukan pengelombokan pesemayan Pengamatan secara berkala Atau bisa dilakukan dalam periode mingguan Dan dilakukan pengumpulan kelompok telur di pesemayan Jika terlihat penerbangan imago Atau mengengat penggerek batang pada sore hari Lakukan penangkapan dengan lampu perangkap pada malam harinya Bisa menggunakan lampu petromak atau lampu lain Yang dikombinasikan dengan pemasangan bak penampung Yang telah diisi oleh minyak atau deterjen Aplikasi insektisida Karbohuran apabila terjadi gejala serangan penggerek batang Yang mengkhawatirkan di pesemayan Musnahkan tanaman yang menunjukkan gejala sundep Selanjutnya pada fase vegetatif Pada fase ini gejala serangan penggerek batang padi Biasa disebut sundep Untuk mengatasi gejala sundep Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut Tanam padi serempak meliputi satu hamparan Musnahkan tanaman yang menunjukkan gejala sundep Penangkapan nengat dengan lampu perangkap Jika masih terlihat ada penerbangan nengat penggerek batang Aplikasi insektisida jika serangan suntep telah melampaui ambang ekonomi Atau pengendalian yaitu kurang lebih 10% Lakukan pengendalian korektif Dengan menggunakan insektisida efektif Yang diizinkan secara spot treatment Atau hanya di tempat serangan Selanjutnya fase generatif Pada fase generatif gejala serangan biasa disebut beluk Untuk mengatasi gejala beluk Padahal langkah-langkahnya sebagai berikut Lakukan pencaputan atau pemusnahan tanaman Yang menunjukkan gejala beluk Diharapkan dapat menekan intensitas serangan Dan populasi larva yang akan menjadi nengat Pengendalian hama penggerek batang Juga dapat dilakukan dengan Memanfaatkan musuh alami Selanjutnya pengendalian dengan Pestisida Atau insektisida Langkah pertama sebelum aplikasi Pestisida adalah dengan Pengamatan ketakan Atau lapangan Jika ditemukan intensitas serangan Atau populasi pengerek batang padi Telah mencapai ambang pengendalian Biasanya menggunakan Pestisida Yang memiliki cara kerja sistemik Penggunaan insektisida Bisa menggunakan bahan aktif Karbo-ukuran Bahan aktif Ben-sultap Bisultap Karbo-sulpan Dime-hipo Amitras Atau bipronil Demikian sekilas tentang Hama penggerek batang padi Dan cara pengendaliannya Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton